Iblis Sungai Telaga Jilid 51 Biar bagaimana jago hek kengcu ini sangat tertarik kecantikannya ya biye Sekeluarnya dari jendela, dia kabur sembari otaknya bekerja keras Maka itu dia lari tanpa arah Dia memasuki rimba Kapan dia sudah melewati rimba itu dan berada di jalan umum Baru dia terasadar karena angin pagi yang halus meniup mukanya Tapi dia baru sadar separuhnya Yang separuhnya lagi sadar setelah telinganya mendengar suara genta Demikianlah bagaikan baru mendusin dari tidurnya Dia memasang mat melihat ke depan dan sekitarnya Tiba-tiba dia melihat dua orang di bawahnya sebuah pohon yang liye yang besar Itulah seorang berjubah pendekta tengah menguruti seorang muda Dia cuma melihat jubah sebab orang alim tengah membaliki belakang kepadanya Sesudah mengawasi sekian lama, dia merasa bahwa dia kenal jubah itu serta potongan tubuh orang Dia melengak terusnya ia mengingat-ingat Segera dia ingat kepada pengmosi bajangan es tiba-tiba timbul rasa cemburunya Tidak ayal pula dia berlompat lari kepada nikom itu Pengmo menoleh kapan ia mendengar suara berisik di belakangnya Dengan begitu ia menjadi melihat dan mengenali jago dari hak kengtu itu Lantas saja ia mengasih suara menghina dari hidungnya Cuma sebegitu, terus ia tak menghiraukan orang Ia terus melanjuti dayanya membantu si anak muda guna meluruskan saluran jalan darahnya Ciu Tong telah datang cukup dekat Maka dia lantas mengenali si anak muda sebagai Tiong Yit Hiong dari Peinia Dia tak tahu yang Hongkun sudah menyamar sebagai muridnya Teg Chiyo Siong Jin Dia kaget hingga dia mundur dua tindak Segera dia menghunus pedangnya Sambil menunjukkan si anak muda dan membentak Eh, orang si Tio, kau telah menipu dan membawa kemana tan Hong adik Seperguruanku jago hak kengtu ini tidak cuma menanya Bahkan dia terus maju pula sambil membabat dengan pedangnya itu Pengmo terkejut Karena ia melihat gerak-gerik orang, mudah saja ia menyempok pedang orang itu Tahan bentaknya dingin Ciu Tong tertawa, walaupun pedangnya kena dibikin terpental tapi syukur tak lepas dari tangannya Biar bagaimana dia menyukai Niko ini Bukankah di atas kereta kudanya telah bergurau secara gembira sekali Bukankah selama itu dia terus duduk berendeng dengan wanita cantik itu Sampai saat ini kesannya tetap baik Maka juga suka dia mengalah Dia telah disampok pedangnya dan dibentak, tetapi dia masih dapat bersabar Demikianlah dia dapat memaksakan dirinya tertawa Sutai, apakah Sutai kenal bocah ini begitu dia tanya Pengmo melirik sambil mendelik Sahutnya dingin, dialah muridnya Im Ciu Ritmo Kau peduli apa padanya Ciu Tong melengak atas jawaban itu Dia lantas mengawasi meneliti jawabannya Pengmo Ketika itu Hang Kun sudah mendusin dan sadar tujuh bajian Obatnya Hang Gwe Asem Mo dapat juga melawan obat tai siang Hang Hun Tan Ia melihat Ciu Tong dan akhirnya dia itu ia berdiam saja Ia pun tidak membuka mulutnya Pengmo telah menyampok pedang orang Ciu Tong tetap mengawasi tajam Tetap dia tak dapat membedakan Nithiong palsu dan Nithiong tulen Maka dia menganggap inilah pemuda yang menjadi musuh besarnya Musuh tak dapat hidup bersama Seperti si sesat dan si lurus Tak dapat berdiri berdampingan Dia pula jelus karena gerak geriknya Pengmo menguruti pemuda itu Dendam kesumat dan kejelusan bercampur menjadi satu Membuat hatinya sangat panas Hingga dadanya turun naik Mukanya merah padam Otot-otot pada mukanya menonjol Matanya merah membara Timbul pula lah niatnya menyerang dan membinasakan anak muda itu Pengmo selalu memperhatikan orang sekalipun dia tengah membantu Hang Kun Sering-sering dia melirik Maka itu dapat ia melihat sikapnya Ciu Tong itu Diam-diam ia terkejut Segera ia menunda usahanya membantu Hang Kun Terus ia menoles raya bangkit berdiri Kau mau apa tegurnya? Kenapa kau kelihatan begini? Bengis Ciu Tong tengah dikuasai amarahnya Dia seperti tak mendengar suaranya Pengmo itu Justru si bajangan es bangun Justru dia lompat maju dan pedangnya terus dipakai membacok kepalanya Hang Kun Pengmo kaget luar biasa Tak sempat dia menyempok pedangnya jago Hek Keng Tu itu Dia kaget sebab bagaimana kalau si anak muda terminasakan penyerang itu Terang demikian Sabtu suaranya ring, suara dari beradunya senjata-senjata tajam Menyusul mana terlihat percikan api pada meletik Dua sinar pedang lantas berpisah serta berpisah juga dua sosok tubuh yang sama-sama berlompat mundur Ciu Tong kaget dan heran Pengmo terlebih heran pula Itulah Hang Kun yang menangkis pedangnya jago Hek Keng Tu itu Dia telah memasang meta, dia cepat luar biasa Maka juga selagi diserang itu dia dapat menghunus pedangnya Dan menangkis serangan lawan Sesudah dia mencelat bangun dalam gerakannya lihieta teng Ikan tamara meletik Ciu Tong mundur dengan kaget Dia telah merasai tangkisan yang keras sekali Ini justru membuat dugaannya makin kuat bahwa si anak muda ialah Hitiong adanya Aku tidak salah meta pikirnya Pengmo sebaliknya heran karena anak muda itu sadar demikian cepat dan dapat mengelak ancaman maut itu Ia tahu orang sudah mendusin hanya tidak menyangka tenaganya pulih demikian rupa Habis mundur itu, Ciu Tong segera maju pula Dia tidak takut bahkan dia makin penasaran Maka dah menyerang pula Tapi baru pedangnya meluncur atau pedang itu sudah tertahan Terlilit sesuatu yang berwarna hijau, membarungi Mana telinganya mendengar satu bentakan yang cempreng merdu Ah serunya terkejut Segera dia menoleh Lantas dia menjadi terlebih kaget pula Yang merintangi dia ternyata ya biye adanya Dan olarnya si nona yang mengganggu tikamannya itu Ya biye mengasih lihat wajah murka tetapi toh ia terus ia bersenyum ketika ia berkata sambil menanya Di tengah malam gelap gulita kau telah menghina aku, itu masih belum cukup Kenapa sekarang kau masih hendak membinasakan kakak Hiongku berkata begitu Si nona melepaskan lilitan ularnya kepada pedang lawan Lantas ular hijau itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan hidahnya yang lancip dan tajam Ciu Tong menarik pulang pedangnya sambil dia mundur satu tindak Tetapi dia terus menuding Hang Kun Seraya bertanya, pernah apakah kau dengan dia ya biye mendahului Menjawab cepat, dialah kakak Hiongku terus ia menghampiri Hang Kun Untuk berdiri berendeng dengannya Selama itu Hang Kun pun berdiri diam Sebab dia juga merasa heran dengan munculnya secara tiba-tiba dari nona itu Ya biye melanjuti kata-katanya sebelum Ciu Tong berkata pula Sebenarnya aku lagi mencari kau buat membuat perhitungan Tapi sekarang aku telah bertemu dengan kakak Hiongkun ini Baiklah, akan kau tidak sudi berurusan lebih lama pula denganmu, kau maburlah Lekas Justru itu, pengmos sambil tertawa menghampiri si nona Dia berdiri di depan orang Adik ya biye, kau salah mengenali orang, katanya dengan manis Dia ini bukannya Tio Yet Hiong, pengmos lagi menggunakan akal bulusnya Sebenarnya dia belum pernah melihat sama sekali wajahnya asli dari Yet Hiong maupun Hang Kun Dia banyak juri terhadap nona ini Waktu di luar kota Gak Yang, dia bertemu dengan ya biye Di situ dia mengetahui si nona ialah muridnya Kip Hiat Hang Mo yang lihai dan dia telah menyaksikan sendiri halnya si nona pandai ilmu sihir Hoan Kak Diye Chiu Bahkan Kim Lem E Tok yang lihai yang menyamar sebagai tok mo, si bajingan racun kena dipermainkan nona itu Jadi dia pun tidak berani main gila terhadap si nona Maka ia menggunakan kerali ciknya ini Ya biye mengawasi pengmos, ia menggeleng kepala Tak dapat aku percaya kau katanya selang sejenak Sebab aku menemui Kakak Hiong, selalu aku melihat kau berada bersama, kau berada di sampingnya Apakah bukannya kau hendak merampas Kakak Hiong ku ini sabar, adik? Pengmo membujuki, jangan tergesa-gesa Apakah kau tak akan mendatangkan tertawaan orang kalau kau memaksa mengakui orang sebagai Kakak Hiong mu ya biye heran? Ia jadi curiga Maka ia mengawasi Hang Kun, mengawasi lagi Selama itu Chiu Tong berdiri dalam saja Dia belum mau mengangkat kaki walaupun si nona dari Ceng Lo Chi yang telah mengusirnya Ia menyaksikan tingkahnya Pengmo itu, maka Tahulah ia yang Pengmo pasti menyintai Hang Kun Maka ia menjadi jelus Hektometer ia bersuara di dalam hati Mau ia merusak usaha si bajingan es Segera ia membentak Tiong Yit Hiong Tiong Yit Hiong, apakah kau masih berlagak pilon saja? Jika kau tidak serahkan adikku Tan Hang padaku Hendak aku mengadu jiwaku dengan jiwamu Sengaja orang si Chiu ini memutar pedangnya sehingga terdengar siutan angin yang keras Selama itu ia mengawasi Pengmo dan Nabi Menantikan sikapnya mereka itu Tapi mendadak ia menjadi kaget sekali Tahu-tahu tubuhnya telah terangkat dan terlempar jauh dua tombak Syukur dia hanya jatuh duduk Ketika terangkat itu, ia cuma merasa tubuhnya tercekal dua buah tangan yang berbulu Sebab itulah si orang utan yang melontarkannya So Hun Tian Li, janganlah demi dia ya biye berseru Si orang utan membuka mulutnya, dia mengangguk, terus dia pergi ke belakang pohon Biar bagaimana Chiu Tong merasa nyeri Tetapi dia tak menghiraukan itu Dia melanjutkan akalnya memecah belah Sembari masih duduk numperah itu Dia berkata nyaring Tiong et hiong, sungguh lihaya kamu menipu kaum wanita Perempuan siapa saja menginginimu Mereka seperti juga seluruh yang menyerbu api Pengmo mendongkol Ia tahu maksudnya Chiu Tong berkau-kau itu ialah Supaya ya biye percaya hangkun benar et hiong Itulah bakal merugikannya Kalau sampai si nona merampas kekasihnya Maka dengan mat mendelik dan menggertak gigi Ia mengawasi orang asal luar lautan itu Ya biye menarik ujung jubahnya si Nikou Dia itu orang jahat Jangan layani dia katanya sambil menunjuk Chiu Tong Pengo berpaling Lantas ia bersenyum Adik ya biye, kira bagaimana kau ketahui dia itu orang busuk tanyanya Mukanya si nona menjadi merah, tandanya ia jengah Tadi malam dia mencoba menganggu aku, sahutnya Terus ia tunduk sambil membuat menularnya Pengmo cerdas, ia mengerti kata-katanya si nona itu Pasti tadi malam Chiu Tong sudah mencoba men gila terhadap si nona Diam-diam, ia melirik pada hangkun, memberi syarat supaya anak muda itu pergi menyingkir Ia sendiri lantas kata pula pada si nona Bagaimana adik? Dia itu berani main gila terhadapmu Dia berhasil atau tidak ya biye mengangkat mukanya Parasnya masih merah Dia tetap likat Sambil menggeleng kepala, ia kata keras, tidak Dia cuma, binatang itu sangat tak tahu malu berkata pengbo sengit Kau harus ajar adat padanya, supaya tahu rasa, ya biye menggeleng kepala Barusan telah aku katakan, sahutnya Aku telah dapat menemukan kakak Hyong, maka itu biar aku beri ampun padanya Hangkun sementara itu tak mengangkat kaki walaupun dia mengerti syarat pengbo Dia justru memikir harus dia mendapati ya biye Pengbo mendongkol melihat si anak muda tak mau pergi hingga ia menjejak tanah terus sebelah tangannya menyempok ya biye Di lain pihak tangan kirinya menarik haukun buat diajak lari keluar dari rimba itu Tiba-tiba pengbo kaget Mendadak saja di depannya muncul si orang utan menghadangnya Tentu ia menjadi berkhawatir apabila ia kena dirintangi Ketika barusan ia menyerang ya biye, ia gagal, serangannya tidak mengenai sasarannya, maka ia takut ya biye mengejarnya Maka itu dengan kedua tangannya terus ia menyerang sohun cian li Si orang utan tak kena dihajar Dia dapat berkelit Memangnya dialah seekor binatang yang cerdas dan ringan tubuh Dia pula muridnya kip hiat kong mo, dia makin lincah Dia tak lari, dia tetap menghalangi dua orang itu Tidak peduli sak mo menyerang terus beruntun beberapa kali Selagi pengbo menyerang terus pada sohun cian li buat merobohkannya atau sedikitnya Buat membuat dia itu tidak menghadangnya lebih jauh Tiba-tiba ada benda hijau melesat kepadanya, ke arah tangannya Aduh dia menjerit seraya memegangi lengan kirinya, tubuhnya terus roboh ke tanah terus dia merintih tak henti Sedangkan keringat dingin membasai dahinya Ya biye bertindak menghampiri si nikau, mulanya ia menoleh kepada hangkun Terus ya kata kepada nikau itu, kakak pengmo, kenapa kau begitu bermuka tebal? Kenapa? Kau hendak merampas kakak hyongku ini? Nah, aku mau lihat sekarang, kau masih berani mencoba merampasnya atau tidak? Pengmo kena dipagut tular, racunnya binatang itu sudah menyerang terus ke lengan bagian atas Mulai naik kesikut atau pergelangan tangan, menjalar kesebelah atas lagi menuju ke paha Tangan itu pun segera membengkak dan memerah Pengmo merasa nyeri sekali sampai tubuhnya bergemetaran seluruhnya Kapan dia mendengar suara si nona, dia mengangkat kepalanya mengawasi nona itu dengan sinar macam membenci Dia pun menggertak gigi Dengan tangan kanannya dia mengeluarkan peles obat pemunah racun istimewa buatan Hong G.W.A. Semmo Dengan mulutnya dia membuka peles obat itu, untuk dengan cepat mengunyah dan menelan beberapa butir di antaranya Dia memikir obatnya itu dapat menentang atau memunahkan racun si ular hijau Menyaksikan penderitaannya Pengmo, ya biay merasa kasihan juga Obatmu itu mana dapat menolongmu, katanya Obatmu itu mana dapat memunahkan racunnya Siang Leong Dengan memandang mukanya kakak Leong, suka aku membantu kasih nona mengeluarkan peles obatnya Buat mengambil sebutir pil warna hijau yang terus ia jejalkan ke mulutnya si bajingan es Ketika itu sudah terang tanah, matahari sudah melancarkan cahayanya ke seluruh rimbah Dari kejauhan terdengar berisiknya suara riuh dari banyak orang Lekas sekali tibalah Serombongan orang berseragam hitam Tiba di hutan yang liu itu mereka itu segera berpencar diri, buat mengurung ya biay bertiga Seorang muda dengan pakaian singsat dengan diikuti dua orang berpakaian hitam bertindak maju Mereka menghampiri sampai di depannya ya biay bertiga itu Dia terus mengangkat tangannya memberi hormat seraya memperkenalkan diri dan bertanya Aku yang muda adalah si si ye Aku mohon bertanya nona bertiga Apakah kalian adalah tamu-tamu dari penginapan kami ya biay mengawasi orang Dia terus menoleh, tangannya menunjuk Itu di kamar sebelah sana si si ye mengawasi si orang utan di belakangnya nona itu Dia heran hingga melongo Di dalam kamarmu itu mana muat begini banyak orang serta hewan itu tanyanya Ditanya begitu, si nona tertawa Kau menanya terlalu banyak sahutnya Kau usilan si si ye heran sekali Si nona dan kawan-kawannya itu mengherankan ia, menimbulkan kecurigaannya Di antara mereka itu juga ada si orang utan yang tentunya liar Pemilik penginapan kami memerintahkan aku yang muda datang kemari buat mengundang nona beramai datang berkumpul di ruang besarnya katanya Ada sesuatu yang hendak didamaikan Ketika itu pemobangkit berdiri Habis makan obatnya si nona, nyerinya lenyap, bengkak lengannya kempes Ada urusan apa pemilik hotel mengundang kami dia bertanya Si si ye memperlihatkan tampang sungguh-sungguh Apakah su tai beramai masih belum tahu sahutnya Lantas dia menjelaskan Tadi malam kuihi yang kean telah terbakar dan pemiliknya lagi mencari orang yang membakarnya Si bajingan es tertawa dingin Hotelmu terbakar dan kalian masih belum berhasil mencari pembakarnya? Hektometer si si ye menaja disabar Sejak semula ia menguasai dirinya Kalian mau pergi atau tidak tanyanya gusar Dengan acuh tak acuh, pengmu kata Kau datang kemari buat mengundang atau buat menawannya sepasang alisnya si si ye bangkit berdiri Hektometer dia pun memperdengarkan suara dingin Kau tidak sulit minum arak undangan hanya arak dendaan Nah, kalian lihatlah disana Itu contohnya Pengmu menoleh ke arah yang ditunjuk Disana tampak rombongan orang berseragam hitam tengah menggiring Chow Kong Putlo Ia melihat kekasihnya itu jalan dengan tunduk saja serta tangannya dibelakangkan Mereka itu tengah Menuju ke ruang besar yang dimaksudkan Semua pengiring itu membekal golok Ia heran Chow Kong Putlo lihai, kenapa dia kena ditawan beberapa orang itu demikian pikirnya Atau mendadak dia ingat halnya di belakang pemilih Kui Hiang Kuan Ada seorang terahasia yang lihai, jago rimba persilatan yang sudah lama hidup menyendiri Tak lama muncul pula satu rombongan lain lagi Kali ini orang yang digiringi yalah Chiu Tong Di dalam rombongan itu terdapat juga beberapa orang dengan pakaian singsat pertanda bahwa merekalah orang-orang bulim rimba persilatan Yang paling menyolok mata adalah seorang pendeta dengan jubah kuning Hanya sedetik itu pengmu mengenali siapa si pendeta Dialah bu kia dari siau lim si ye Yang di dekat gunung gerotaisan sudah pernah memegatnya Semua mereka itu berjalan sambil tunduk saja Ketika itu pun si si ye mengawasi Gak Hang Kun untuk terus menanya Chuan, aku mengenal baik tampang tuan Siapakah guru tuan yang mulia itu Si si ye ingat halnya ia pernah bertemu Tiongit Hiong di luar kota Gak Yang Ketika itu liong hou siang ceng pendeta naga dan harimau yang mau membalaskan sakit hati dari adik seperguruannya Yang sebelumnya telah menempur si anak muda si Tiongit Hiong itu Cuma sekarang ini Tiongit Hiong berdiam saja Maka karena ia merasa heran Ia bukan menanya nama orang hanya nama dan gelaran gurunya orang itu Gak Hang Kun tetap berdiri menjublek bagaikan tidak mendengar pertanyaan orang Dia berdiam saja Melihat demikian ya biye tertawa Kakak Hiong katanya Kakak, orang tanya kau kenapa kau diam saja Ia pun mengulur tangannya menarik ujung tangan bajunya si pemuda Bagaikan orang baru mendusin Hang Kun memutar tubuh Apa tanyanya singkat? Siapakah gurumu yang mulia itu Chuan si si ye mengulangi pertanyaannya Hang Kun berpikir lalu jawabnya Ayalah yalan, aku yang muda ialah Tio It Hiong murid dari Heng San, itulah jawaban yang membukan rahasia sendiri Habis membelai Siao Lin Si Ye Namanya Tiongit Hiong menjadi sangat tersohor Hingga semua orang Kang Ou atau Rimba Perselatan tahu baik sekali Yang ia adalah murid ahli waris dari Ciotek Siang Jin dari Peinia Sekarang Hang Kun menyebut nama It Hiong tapi dari Heng San ya biye pun heran Kakak Hiong, jangankah sembarang bicara katanya Kenapa kau menyebut dirimu murid dari Heng San Pei? Si si ye sebaliknya tertawa kata dia Nona pengalamanmu tentang dunia Kang Ou masih terlalu cetek Chuan ini telah membuat pengakuan tanpa disiksa lagi Terus dia mengulapkan tangannya kepada kawan-kawannya Seraya menambahkan Aku mengundang kalian suka pergi ke ruang besar kami Di dalam keadaan seperti itu Ya biye dan terutama pengmu tidak dapat menampik lagi Maka bersama-sama mereka lantas berseragam itu mengiringi mereka Di tengah jalan si bajangan es atau bajangan paras elok mengasah otaknya Dia heran sekali, dia bingung hingga tak dapat dia memberi keputusan sendiri Kekasihnya ini siapakah? Dia benar Tiong Yit Hiong atau hanya murid dari Heng San Pei? Kalau dia Tiong Yit Hiong, dia lah murid dari Partai Kaum Lurus Kenapa dia turut Imciu Ritmo? Bahkan dia pergi ke GW Asasiee di mana dia melakukan penyerangan dan pembunuhan? Taruh kata dia telah makan tai siang hoan huntan tetapi dia pun sudah diberi obatnya yang mujarat Bukankah kesadarannya telah pulih separuhnya? Ya mustahil beginilah Tiong Yit Hiong yang orang sohor itu Aneh Dia menyebut diri Tiong Yit Hiong Dia pun mengaku murid Heng San Pei Hampir meledak otaknya pengmu Walaupun dialasi bajangan cerdik dan licin Dia baru berhenti berpikir ketika dia dikejutkan suaranya si Sienyee Sudah sampai dia mengangkat kepalanya dan melihat pintunya sebuah ruang besar berada di hadapannya Segera juga mereka bertindak memasuki ruang besar itu yang benar-benar luas sekali Di dalam situ telah kedapatan banyak orang duduk berkumpul, pria dan wanita, tua dan muda Dari dandanannya mereka itu semua, terang sekali Mereka ada dari pelbagai golongan Orang-orang kangong, saudagar, pemuda tukang berfoya-foya Pembesar negeri dan nyonya-nyonya hartawan atau berpangkat Di tengah ruang tergantung sehelai tirai sulam yang lebar yang ujungnya nempel dengan lantai Di empat penjuru dinding terdapat lentera-lentera berkaca Juga pelbagai figura lupian dan tulisan Suasana ialah kemewahan merangkap kewibawaan Di depan tirai itu terdapat beberapa buah kursi Yang semua ada orang-orang yang duduki Di antara Niko Aitu Cok Pengsi Golokilat Bueng Tongliok Ciusi Tongkat Tanpa Bayangan Serta seorang Niko setengah tua yang berjubah warna gue-e-pea putih rembulan Yang wajahnya cantik Cio Peng lantas memasang metu selekasnya Dia melihat tibanya rombongannya ya biye ini Terutama ia mengawasi pengmu, si nona serta orang hutannya yang besar itu Si siye menghampiri burunya Buat memberi hormat seraya memberikan laporannya Halnya beberapa orang ini telah ditemui di dalam hutan yang liu Kemudian dia mundur ke samping Cio Peng mengangguk Apakah tamu-tamu yang diundang sudah hadir semuanya tanyanya Kira-kira sudah semuanya Sahut seorang yang baru berbangkit habis dia batuk-batuk dan mengangguk Dialah pengurus hotel yang memelihara janggut seperti janggut kambing dan bajunya Tungsha Yaitu baju panjang Kemudian pengurus hotel ini berpaling akan menghadapi sekalian tetamunya Tiga kali tangannya ditepuk hingga sunyilah ruang yang besar itu Tadinya ada beberapa orang yang ramai berbicara Kembali dia batuk-batuk baru dia berkata Para hadirin Hotel kami telah terbakar Kalian tentu telah ketahui Pastilah tadi malam kalian menjadi kaget sekali Hingga kalian terganggu dalam impian sedap kalian Sudah begitu sekarang ini kami pun membuat capek pada kalian Dengan mengundang kalian hadir di sini Para hadirin buat semua itu atas nama pemilik Kami mengaturkan maaf Kuasa ini berhenti sejenak Lantas dia menambahkan Kebakaran ini cuma memusnahkan istal serta beberapa kamar yang berhubungan Jadi itulah kerugian yang tidak berarti Hanya di sebelah itu ada sesuatu yang penting Itulah nama baiknya Kuihi yang kean selama beberapa puluh tahun Dengan sambil mengucap banyak berterima kasih kepada sekalian orang gagah kaum Mengo dan Buin Belum pernah kami terganggu Sekalipun sehelai bulu ayam atau selembar kulit bawang Itu artinya belum pernah ada orang yang berani melanggar aturan kami Kata-kata yang terakhir ini diucapkan secara tandas Selagi mengucapkan itu Pengurus hotel itu mengawasai hadirin Setelah itu dia melanjuti dengan suaranya yang dibesarkan Sekarang para tamu sudah hadir dalam ruang ini Maka itu dengan ini jalan kami mohon bantuan berharga dari kalian Untuk mencari orang yang melepas api itu Kata-kata itu diakhiri dengan seluruh ruang sunyi senyap Ciyokpeng menantikan sekian lama Dengan perlahan dia bangkit dari kursinya Dia menghadapi para hadirin untuk memberi hormatnya Kemudian baru dia bicara Suaranya dalam Semenjak dibangun Kuihi yang koan bekerja untuk Para tamunya yang datang dari delapan penjuru angin Dan selama itu Segala aturannya yang dikeluarkan Pasti dilaksanakan sebagaimana layaknya Apalacur Tadi malam toh ada orang yang mengacau Mengganggu kami dengan orang itu Melepas api melakukan pembakaran Justru itulah perbuatan yang melanggar peraturan kami Maka itu sekarang aku minta yang melepas api Sukalah dia jangan meremetrem berlain orang Sudi apalah dia mengajukan diri Untuk bertanggung jawab Kau minta sahabat itu suka bangun berdiri Dengan begitu lohu suka sekali bersahabat dengannya Tetapi jika dia tidak mengenal persahabatan Dia tetap menyembunyikan kepalanya Dia cuma mampu menonjolkan ekornya Hektometer Lohu tak dapat mengatakan apa-apa lagi Dengan lohu aku si orang tua Ciuok pembicara dengan merendah diri Selagi ia berkata itu Matanya diarahkan tajam kepada Ciu Tong dan Ciu Kong Puplo Kiranya dua orang berdiam saja Sebab mereka telah kena ditawan dengan Kak Tiong Tiam Hoat Dititik di antara udara Tegasnya mereka ditotok dari jauh Tanpa tangan mengenakan tubuhnya Mereka sangat mendongkol tetapi mereka tidak dapat membuka suara Cuma air mukanya saja menunjukkan bahwa hati mereka sangat panas Semua matel orang lain juga diarahkan kepada dua orang itu Hingga sikap mereka itu menambah panasnya hati Ciu Tong dan Ciu Kong Puplo Sampai sinar matanya seperti berapi Hadirin berjumlah seratus orang lebih tapi ruang sunyi senyap Lewat beberapa detik Tiba-tiba terdengar beberapa kali suara memekik yang keras Terus tampak si orang utan bertubuh besar itu bagaikan orang habis sabar Dia menggerakkan tubuhnya Menarik-narik ujung bajunya ya bi Kemudian kedua tangannya itu digerak-geraki memberi isyarat buat mereka berdua mengangkat kaki Sinona juga agaknya hilang sabarnya Dia lantas berkata dengan suara tinggi Kalau tak mempunyai kepandayan menawan si pelepas api itu Ya sudah saja Kenapa kalian hendak mengganggu kami semua? Nona kalian mau pergi benar-benar ya Dia menarik si orang utan bertindak ke pintu besar Sesosok tubuh berkelebat cepat Lantas tampak si siye menghadang di depan si Nona dan orang utannya Goloknya dilintangkan Segera terdengar suara berat siopeng Nona, tunggu dulu Nona, lohu ingin menanyakan sesuatu ya bi Tidak mau membawa tabiatnya yang gemar bergurau atau jel Ia menarik si orang utannya Untuk bersama-sama menghampiri siopeng Ia berdiri tegak untuk terus berkata Kau mau bicara apa dengan nonamu? Mustahilkah kau menyangka aku si pelepas api itu? Liok Cim tidak puas mendengar pertanyaan Jumawa itu Hektometer dia memperdengarkan suara dinginnya Budak liar, usiamu masih begini muda Kenapa mulutmu sudah belajar nakal? Ya biay gusar mendengar teguran itu Alisnya terbangun, matanya dibuka lebar Si orang tua, dia toh cuma pandai memaki orang katanya tajam Segala penjaya membakar rumah saja tak mampu membekuknya Dengan kepandaian semacam itu Bagaimana urusan yang kecil begini hendak dibesar-besarkan? Cuma itu akan membuat orang tertawa sampai mati Karenanya ciok penglekas mengulapkan tangannya pada Liok Cim Ia melihat tular hijau di pinggangnya si Nona Ia percaya ular itu beracun Sedangkan di sini Nona itu berdiri si orang utan yang setinggi dan sebesar orang Ia menerka orang bukan sembelarang orang Hanya ia tak dapat menerka pasti orang dari golongan mana Karenanya sejak tadi ia mengawasi saja Nona itu Harap dimaklumi Nona, katanya tertawa Lohu sudah ada umur, mataku sudah kurang terang lagi Maka itu Lohu tidak ketahui Nona dari perguruan mana Dan apakah nama atau gelaran Nona yang mulia ditanya begitu ya biay tertawa geli Ia pun mencibirkan bibir Jika kau tidak tahu, sudah sahutnya Kalau kau mau juga aku menyebut nama guruku Aku khawatir kau kaget dan takut Ciok pengertawa lebar, agaknya dia gembira Tak ada halangannya, tak ada halangannya, Nona katanya Silahkan Nona memberitahukannya Justru itu si Niko berjubah Gua Pei itu Yang usianya setengah tua, campur berbicara Kata pada ya biay, pini mungkin dapat menerka beberapa bagian Nona Bukankah guru Nona itu ialah Tau Ho Jiye Tau Lo Si Chu dari Ceng Lo Chiang? Benar bukan ya biay girang pendeta wanita itu dapat menyebut nama gurunya Dia tertawa Oh, guru benar, kenalkah kau akan guru ku tanyanya Sungguhlah kau yang dapat disebut banyak penglihatannya Luas pendengarannya Kau bukannya seperti dua orang tua bangka itu Mereka sembrono, mereka cuma pandai mencaci orang Niko Atau Niko itu ialah herian sini dari Hei Nam Biara Mega Laut di Pulau Poa Utusan Laut Selatan Lam Hei Karena dia telah menyampaikan kesempurnaan, di dalam usia 70 lebih, sekarang wajahnya seperti orang setengah tua saja Dia hadir di kuihi yang koan ini bukannya kebetulan saja Dia hanya memenuhi suatu undangan, guna menemui pemilik hotel yang tersohor itu Si pemilik yang hidup menyendiri, jago rimba perselatan yang terhasia, yang umum menyebut saja bulimit hiap Mereka hendak membicarakan soal suasana penting dunia rimba perselatan Perihalan zaman berbahaya bagai kau melurus Karena ia kebetulan berada di hotel, ia jadi menghadiri pertemuan para penghuni hotel itu Ia bermata jeli, ia melihat kepolosannya ya biye Nona, tahukah kau siapa si pelepas api itu tanyanya pula kemudian, lembut Ciok Peng dan Liok Cim sementara itu berdiam saja Hati mereka kurang nyaman Di luar sangkaan, mereka Menghadapi seorang bocah muridnya si jago kesohor dari Ceng Lociang Ia biye menggeleng kepala Aku tidak tahu sahutnya singkat Aku hanya tengah mencari kakak Hiongku itu dan ia menunjuk kepada Hangkun Hei Tian Xin ini mengangguk apakah nama lengkap kakak Hiongku itu tanyanya pula Mukanya si Nona menjadi merah Dia likat sekali Tapi matanya membelalak Dialah Tiongit Hiong, sahutnya Hei Tian Xin ini telah melihat Hangkun Pemuda itu masih meninggalkan bekas-bekas terbakar pada rambut dan pakaiannya Lalu dia kata pada si Nona Kakak Hiongmu itu telah melepas api Kenapa kau masih membelai dia? Kau tahu atau tidak bahwa dengan begini kau telah merusak nama guru Hangkun Sementara itu sudah sadar separuhnya Obatnya Pengmo membuat pengaruhnya Tai Xiang Hoan Huntan punah sebagiannya Karena tenaga ingatan taknya tak murni sewaktu dia sehat seluruhnya Dia seperti mengerti hal yang lagi diperbincangkan itu-itu Lantas dia mengingat-ingat terutama halnya dia bersembunyi di atas tenda kereta Justru berpikir itu Dia menoleh kepada Chiu Tong Mendadak dia Berludah, Cis Dia, dia Itulah dia dan ia menunjuk pada jago Hei Kentu itu Suaranya berhenti secara tiba-tiba Tiba-tiba tangan kanannya Hei Tian Xin ini diangkat Terus dilancarkan ke arah Chiu Tong dan Chiu Kong Putlo Dengan demikian ia melakukan penyerangan dengan ilmu Ketiong Tiam Hoat Terhadap dua orang itu Dengan mendadak itu dua-dua Chiu Kong Putlo dan Chiu Tong pada mengeluarkan nafas lega Sedetik itu juga, mereka sadar dan pulih ingatannya Maka itu mengertilah mereka akan lihainya si pendeta perempuan Hingga di dalam sekejap lenyaplah penasaran dan dongkolnya Ya biye sebaliknya, menarik ujung bajunya Hong Kun Dia tak sabaran Kakak Hiong, bicaralah katanya Kakak kenapa kau diam saja pikirannya Hong Kun kacar Tapi suaranya si Nona membuatnya sadar, hatinya terus goncang Atas kata-kata si Nona, ia lantas berkata Menurut apa yang aku yang muda ketahui tidak ada orang yang sengaja membakar istal itu Cuma benda yang ditaruh di dalam keretanya saudara itu menyalah sendiri Chiu Tong adalah orang yang ditunjuk Hong Kun Dia kaget dan menjadi gusar sekali Maka dia berteriak, apakah kau bocah yang membakar barang berharga itu? Jika kau tidak bicara dengan terus terang awas Kau harus mengganti dengan jiwa muco pengpuas menyaksikan pembicaraan dua orang itu Ia mulai dapat menduga-duganya hal Maka ia tertawa, terus ya Kata manis, kita semua ada orang-orang Kang O, sahabat-sahabat satu dengan lain Nah, silahkan duduk supaya kita dapat bicara secara tenang Dengan satu tepukan tangan Kau itu membuat dua berseragam hitam datang dengan beberapa buah kursi Dengan begitu dia jadi mengundang Hong Kun beramai berduduk bersama-sama Hong Kun masih berfikir keras, ia belum juga sadar seluruhnya Tetapi ia ingat ingin membersihkan diri dari tuduhan membakar istal Ada yang ia lupa waktu ia memberikan penuturannya terlebih jauh Ciu Tong heran mendapat tahu barang penting yang ia bawa itu dapat menyalah sendiri Ia melongot, memang ia membawa itu dengan keretanya Tetapi itulah barang titipannya Im Ciu Ritmo Tak berani ia membukanya Hingga ia tak tahu juga rahasianya seperti keterangannya Hong Kun itu Kemudian ia ingat halnya ia sudah makan obat beracun dari Tok Mo Bahwa setiap bulan ia mesti makan obat pemunahnya Atau kalau tidak, katanya ia bisa mati dengan tubuhnya bakal rusan dan lodoh Darahnya bakal menjadi tanha, akan akhirnya tinggallah kerangka atau tulang belulangnya Bahwa ia telah tiba di Kang Lam ini, itulah sebab ia terpikat pengmoh Sehingga ia berniat berfoya-foya beberapa hari dengan Nikon itu Sesudah itu baru ia melanjuti perjalanannya ke Hekseksan Siapa tahu urusan berupa seperti onar besar ini Ia menjadi bingung Ia pikir kalau pulang ke Hekseksan ia bakal mati juga Maka ia duduk menjublak saja Lewat sesaat soukong putlo bangkit Kata dia, sekarang sudah terang sebab musababnya kebakaran Perkenankanlah aku si orang tua memohon diri ia bicara Terhadap suon rumah tetapi ia melirik pada pengmoh habis itu Ia bertindak ke pintu ruang besar itu Pengmoh masih memberati Hong Kun Sebenarnya belum ada niatnya meninggalkan pemuda itu Akan tetapi keadaan sekarang lain Terpaksa ia melegakan hatinya Ia memang harus segera berlalu dari kuihi yang koan Maka itu ia berlalu dengan mengikuti choukong putlo Hanya selagi mau memutar tubuh Ia melirik dahulu kepada si anak muda yang ia dilai itu Semua hadirin lainnya menganggap urusan sudah beres Satu demi satu mereka memohon diri meninggalkan ruang besar itu Hei Tian Xin Mi diam-diam berkata dengan choukong Hong Gewe Asem memuncul sendiri Sekarang dia agaknya bersekongkol dengan orang yang menyamar sebagai tokmo itu Mungkin ada maksudnya yang tertentu mereka datang ke sini Choukong terkejut Suta Im menganggap dia tokmo sendiri sahutnya Betul sahut Seng Mi Kou Dialah si palsu ketika itu choukong merasakan seluruh tubuhnya kejang Lekas sekali keluar darah dari mulut, hidung matu dan telinganya Darah hidup dan mukanya perlahan-lahan berubah menjadi pucat kebiru-biruan Lihat Lihat berseru sisya yang paling dulu melihat keadaan tamu hotelnya itu yang dia tunjuk Semua orang heran Hei Tian Xin Mi segera menghampiri untuk melihat dengan teliti muka orang serta darahnya yang mengalir keluar itu Ia lantas menghela nafas dan kata, si choukong ini mungkin telah terkena racunnya tokmo palsu itu Jangan sentuh padanya begitu tangannya berkelebat Kata, si choukong ini telah mengeluarkan sebuah peles batu gemala dari dalam di mana ia menuang semacam bubuk dengan jeriji tangannya Ia cipratkan itu ke tubuhnya jagohek kentu itu kepada tempat-tempat yang mengeluarkan darah Selagi choukong diobati itu, mendadak dari luar toatia terdengar siulan nyaring dan lama yang suaranya dapat menggoncangkan hati Ketika hangkun mendengar suara aneh dan dasyat itu, bagaikan orang sadar mendadak dia berlompas sambil mencabut pedangnya Terusnya menyerang choukong serta beberapa orang di dekatnya koaitu Hebat serangan itu, walaupun dialih choukong pengtoh kaget Hanya sebelum pinggangnya kena terbabat kutung maka terang Terdengar suara nyaring, tau-tau pedang itu sudah terlepas dan jatuh di lantai Berbareng dengan itu terdengar pula suara aneh dan dasyat tadi Hangkun bagaikan di sihir, dia berlompat dan lari keluar ruang Hei Tian Xinni menyaksikan kejadian itu, dia mengebutkan kebutannya seraya berkata Itulah ilmu gaib, tapi belum berhenti suaranya itu Satu bayangan orang sudah berkelebat di hadapannya Sebatang pedang terbulang balingkan hingga mendatangkan hawa dingin yang menggigilkan tubuh Kilauannya pedang pun membuat bayangan tak tampak tegas Choukong pengsemua kaget dan mundur, Hei Tian Xinni tidak menjadi terkecuali Tetapi Xinni mundur buat segera maju pula Tangannya mengebut dengan kebutannya yang halus dan lembut itu Yang sebaliknya mendadak kaku sebagai tombak menghadang pedang itu Di dalam sekejap, pedang yang menyerang itu telah terlilit kebutannya Xinni Dengan begitu tampaklah pemiliknya seorang nona yang cantik Tangan kirinya mengempit Chiu Tong, tangan kanannya mencoba menarik buat meloloskan pedangnya itu Dia menggunakan jurus silat lekpoat Taisan, mencabut gunung Taisan Hei Tian Xinni lantas mengenali Chiu Kiao Wen yang matanya terbuka lebar tetapi mulutnya bungkam Ah mengeluh pendeta itu terharu Ia lantas melepaskan libatan kebutannya pada pedangnya Xinona Ia mundur satu tinggak Kiao Wen tidak melihat siapa juga Dia menarik pedangnya dan pergi berlalu Tiba-tiba terdengar pula satu suara nyaring, suara siulan mulut Siulan itu dimulai dengan panjang diakhiri dengan dua yang pendek Kapan Kiao Wen mendengar itu, dia menghentikan langkah di ambang pintu besar Dia berdiri sebentar, dia melihat ke kiri dan kanan lalu terus dia berlompat kembali Itulah Ya Biye yang menggunakan Huan Kak Biye Chiu yang liai, membuat matanya Nona Chiu bimbang hingga dia melihat Pintu besar itu seperti jurang yang penuh dengan kabut hingga tak tampak jalanannya Dia melihat ke sekitarnya, dia bingung sekali Ya Biye tertawa habis ya menggunakan ilmunya itu, setelah itu ia bersyul, menetahkan Soho Huan Chian Li maju mementur pinggang kirinya Kiao Wen, setelah mana dia roboh sendirinya Nona Chiu terhuyung-huyung beberapa tindak, Chiu Tong lepas dari kempitannya Dia kaget, dia melihat kepada Chiu Tong Kiranya jago Hek Kengtu itu lagi rebah di sisinya Lekas-lekas dia menjemputnya buat dikempit kembali Hanya itu dia tidak tahu yang mau dia tolong itu bukan Chiu Tong sejati, hanya si orang utan Hei Tian Siani menyaksikan peristiwa itu, dia memuji, Buddha Maha Pemurah Nona, ilmu sihir muliai sekali tetapi tak dapat kau membantu Chiu Tong Dia telah terkena racunnya Im Chiu Ritmo Dia telah membakar Kui Hiang Koan Biarkanlah mereka pergi lagi-lagi terdengar suara aneh dan dasyat tadi datangnya Ketua Tia bagaikan kilat cepatnya Hanya kali ini di dalam ruang yang besar itu sudah lantas tambah seorang yang berbaju kuning dan rambutnya kusut awut-awutan Yang matanya tajam, bengis luar biasa dan tangannya mencekal sebatang tongkat panjang Dialah seorang nenek-nenek yang berdiri tegak Kiao Win mendengar siulan itu, mendadak dia lari ke sisinya si nenek Nampaknya dia seperti orang baru mendusin dari tidur nyenyaknya Si orang utan yang dikempitnya dia haturkan kepada nenek itu Itulah Im Chiu Ritmo si nenek liai Hanya karena Dinggo Taisan dia kalah bertempur ilmu tenaga dalam dari Paisye Sian Sumaka Perlu dia lekas-lekas pulang ke Hekseksan untuk beristirahat sambil mengobati diri Tetapi justru dia lagi beristirahat Ada orangnya yang mengabarkan bahwa kereta barang yang dikendarai Chiu Tong telah menukar haluan Sudah menuju ke Kang Lem, maka dia kaget Terpaksa dengan masih belum sembuh dia pergi menyusul dengan dia mengajak Kiao Win Di sepanjang jalan, dia mencari keterangan sampai dia mendengar keretanya singgah di Kuih Hiang Koan Sebagai orang lihai Im Chiu Ritmo ketahui siapa pemilik sejati dari rumah penginapan yang tersohor itu ialah musuh besar dari kaum sesat Maka ia khawatir Chiu Tong tak dapat lebih jauh oleh racunnya hingga benda pentingnya itu dibawasi orang suciu ke Kuih Hiang Koan Hanya dia menerka keliru, Chiu Tong bukan berhianat Hanya dialalai disebabkan urusan asmara Im Chiu Ritmo sangat membenci Chiu Tong Dia puas yang Kiao Win menyerahkannya kepadanya Akan tetapi sesudah mengawasi sekian lama dia kaget dan menjadi gusar sekali Dia mendapati bukannya si penghianat atau pendurhaka, hanya seekor orang utan Maka sambil menggertak gigi, dia menyerang dengan pukulan mautnya, tahu lo siang Hei Tian Xin ini menyaksikan itu Ia menyerukan Seng Buddha, seraya terus berkata Si Chiu, binatang itu tidak bersalah dosa, kau berlakulah murah hati terhadapnya Dan ia mengulur tangannya yang kanan buat terus ditarik pulang Karena itulah jurus silat siat Im Chiu Yang, menyambut Im, memimpin Yang, Im dan Yang Ialah wanita dan pria, atau negatif dan positif Maka itu tubuhnya Sohan Chian Li telah terlindungkan Serangan kematian dari Im Chiu Ritmo meleset mengenai batu Maka hancurlah batu itu yang terbang berhamburan dan lantai pun melesak dalam Sementara itu Yabi Ye terkejut Dia tidak kenal wanita itu yang matanya tajam sekali, dia gugup Hingga sendirinya runtuhlah ilmu sihirnya yang biasa dipakai mengabur mata orang Itulah sebabnya kenapa si orang utan berubah sendirinya menjadi asalnya Hingga Im Chiu Yitmo mendapati dia terpedayakan dan luka karenanya Karena ia khawatir binatang piaraannya itu bercelaka Sempat ia menetapkan hatinya, terus ia memperdengarkan siulannya untuk menggunakan Sien Kut Keng, ilmu memperciu tubuh sendiri Dengan begitu tubuh besar Sohan Chian Li seperti manusia berubah kecil seperti anak kera Karena ini ilmunya itu dapat bekerja berbareng dengan ilmunya Hingga gagalah serangannya si nenek Sohan Chian Li pun cerdas, dengan tubuhnya itu berubah menjadi kecil Dia berontak melepaskan diri dari cekalannya Kiao Win Dia berlompat minggir untuk terus lari ke sisinya Yabi Ye buat berpekik berulang-ulang Im Chiu Yitmo berdiri melongot Dia heran yang pukulan mautnya itu tidak memberikan hasil seperti kehendaknya Dia pun mendongkol sekali Segera dia melihat kepada semua orang di depannya Hatinya tercekat, selekasnya dia mengenali Herian Sin Mi, Ko Aitu Chok Peng dan Bu Eng Tung Liok Chim Semua orang Kang Ongu kenamaan Cuma Yabi Ye, si Nona yang memegangi ular di tangannya yang didampingi si orang utan Sangat asing baginya tetapi sebab si Nona pandai ilmu Hoan Ka Di Ye Chiu dan Sin Kut Keng Ia menerka orang mesti ada hubungannya dengan Kip Hiat Hang Mo atau Hwe Jie Biasanya Im Chiu Yitmo tidak kenal kepuasan Tak suka dia mengalah kalau dia belum mendapatkan atau mencapai sesuatu keinginannya Tidak mau dia sudah saja Kali ini dia gusar sekali Mesti Yabi Ye dibekuk dan dihajar Tetapi dia sekarang lagi terluka di dalam Terpaksa mesti dan menyabari diri Di dalamnya pula ada Herian Sin Mi yang tak dapat dibuat permainan Maka dia menghela nafas, dia mengekang amarahnya Kemudian dia mengawasi Chiu Tong yang rebah di lantai tanpa berkutik Lantas dia mengibasi tangan pada Kiao Win Itulah isyarat supaya Nona Chiu menjemput Chiu Tong buat dibawa pergi Dan Kiao Win segera bekerja dengan menurut perintah Hanya belum lagi ia mengangkat kaki Chiu Tong mendahulunya lompat ke depan Im Chiu Yitmo untuk memberi hormat seraya Berkata sabar, Lo Chiam Pua Aku mohon supaya Lo Chiam Pua sudi memberi muka padaku Agar Lo Chiam Pua tidak merusak aturan penginapan kami Dengan sesukanya saja menangkap dan membawa orang pergi dari sini Im Chiu Yitmo mengawasi tajam Hektometer dia perdengarkan suara dinginnya Apakah ini namanya aku si perempuan tua merusak aturan hotelmu ini Kalau aku datang membekuk orang yang berhianat kepada ku Buat aku membawanya pulang guna di hukum Chiu Peng terus berlaku merendah Kata dia hormat Aturan penginapan kami ini sudah diadakan sejak 30 tahun yang lampau Maka itu Lo Chiam Pua sebagai seorang tertua pasti telah mengetahuinya Mendengar suara orang itu Tiba-tiba Im Chiu Yitmo ingat kepada Kang O Win Hiap Si pemilik rahasia dari Kui Hyang Koan Maka ia lantas berpikir keras Ia pun ingat pula akan luka tubuhnya bagian dalam Maka mau tidak mau ia mesti mengendalikan dirinya Tapi ia tertawa dingin ketika ia membuka mulutnya Saudara Chiu Katanya Habis sekarang kau menghendaki aku si nenek tua Bagaimana harus bertindak dengan kata-katanya ini Masih dia mengharap agar kau itu suka mengalah terhadapnya Chiu Peng tertawa Jawabnya Kami minta Lo Chiam Pua suka menyerahkan orang si Chiu ini kepada kami Buat itu kami sangat berterima kasih Parasnya si nenek menjadi sangat suaram Sinar matanya berjelatan tak hentinya Lewat sejenak dia menoleh kepada Chiu Kyao Win Seraya berkata kau lepaskan murid burhaka itu Mari kita pergi Kyao Win menurut dia meletakkan tubuhnya Chiu Tong di lantai Tapi baru saja dia melepaskan tangannya Mendadaim Chiu Ritmo meluncurkan tangannya terhadap orang si Chiu itu Hingga terdengar jeritannya yang tertahan Terus tubuhnya bergulingan beberapa kali Menyusul itu dua sosok bayangan orang melesar keluar dari pintu besar itu Si Siye terkejut Dia berseru Dia lompat mengejar Terus terdengar bentakannya berulang-ulang Hanya suaranya makin lama makin jauh Sampai lenyap sendirinya Ya Biye menarik So Hun Tian Li Buat diajak pergi menyusul Melihat demikian Hei Tian Xin I kata pada Chiu Peng dan Lik Chim Mereka berdua bukan lawan dari Im Chiu Ritmo Hendak Pini pergi menyambut mereka dan pendeta wanita ini lenyap dari ruang besar penutupnya suaranya itu Kita sekarang hendak melihat dahulu kepada Bu Kiai si pendeta Siao Lin Xie Yang sebab keliru mengenali Hang Kun sebagai Hei Tian sudah menyusul ke Kui Hiang Kuan Tetapi kena diserang dengan totokan kosong hingga dia pun digiring ke Coat Tia dari hotel itu Waktu Hei Tian Xin I membebaskan Chou Kong Put Lor dan Chiu Tong dari totokan istimewa itu Dia turut terbebaskan karena dia sekalian kena terseret Setelah itu, dia terus berdiam saja sebab dia ingin menyaksikan si Tio Yit Hiong palsu Dia pun berdiam saja sebab dia sengaja supaya Chiu Peng tidak memperhatikannya Tetapi sekaburnya Gak Hang Kun dam diam dia pergi menyusul Sementara itu Im Chiu Ritmo yang bersama Chiu Kia Win keluar dari hotel Menyangka Hang Kun bakal menantinya di luar hotel itu Menurut dia Hang Kun belum bebas dari pengaruh obatnya yang lihai itu Bukankah tadi Hang Kun terkejut mendengar siulannya yang dahsyat? Tapi setibanya di luar, ia menjadi haran Ia melihat kelilingan, Hang Kun tak ada Ia pula tidak mendengar suara pertempuran apa-apa Karena ini ia menerka tentulah Hang Kun pergi menyingkirkan diri ke belakang hotel, ke dalam rimba Maka tak ayah lagi, sambil memberi isyarat kepada Tio Win supaya si Nona mengikutinya lari ke belakang hotel itu Di belakang rimba itu ada sebuah lotengnya yang banyak batunya serta pohon-pohon yang katai Yang terkurung pegunungan yang berlugat lagot, yang puncaknya tinggi Kesana In Chi Urit memenuju Sekalian mencari Hang Kun, ia perlu menyingkir dari wilayah hotel Ia tak sudi ada yang menyusulnya Terima kasih telah menonton!